Intro Selamat pagi pemirsa, pemerintah kerajaan Belanda akan mengembalikan 472 objek benda budaya penting peninggalan sejarah yang dibawa secara tidak sah selama masa kolonialisme kepada Indonesia. Kepulangan kembali benda-benda bersejarah itu merupakan bakal kekayaan dan kasanah budaya bangsa. Benda-benda sejarah itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadi bukti nyata peristiwa sejarah yang terjadi di negeri ini bagi generasi mendatang. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 10 Juli 2023 dengan tema Benda Bersejarah Guru Kehidupan bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Alhamdulillah. Mas Kohar ingat dengan sejarah keluarga Mas Kohar? Ya harus. Harus ingat ya? Karena memang ini menarik ketika terutama anak muda sekarang. Ya. Itu juga harus mengetahui sejarah karena kedepannya banyak juga yang berusaha membelok-belokkan sejarah Mas Kohar. Kita ke editorial pemirsa Benda Bersejarah Guru Kehidupan. Ini beberapa orang bertanya nih Mas Kohar. Ya. Apa sih pentingnya kemudian kita melihat benda-benda bersejarah dalam peristiwa ini dari Belanda dikembalikan ke Indonesia. Manfaatnya memang untuk Indonesia apa? Memang tidak ada hal-hal yang lebih penting lagi begitu Mas Kohar? Ya jadi ini untuk jangka panjang bahwa ini adalah momentum bagi kita untuk menaikkan peradaban lah. Oh oke. Peradaban kita sebagai bangsa yang berbudaya. Sebagai bangsa yang mengaku kita berbudaya dan kita memiliki kekayaan budaya dari dulu. Ya. Nah yang kekayaan itu kemudian dirampas, diambil oleh negara lain, oleh penjajah dalam hal ini adalah Belanda. Ya. Yang sekarang perlahan-lahan mulai dikembalikan. Nah hari ini direncanakan ada 472 benda bersejarah itu yang itu menjadi momentum penting bagi kita untuk menunjukkan ini loh kebesaran bangsa kita. Oke. Ini loh peradaban Indonesia yang sudah sangat lama yang patut untuk diketahui oleh generasi saat ini dan penting juga untuk generasi yang akan datang. Pertanyaan besarnya adalah sama dengan sekian museum yang lain Mas Kohar. Ya. Beberapa kali saya datang ke museum itu kondisinya menyedihkan. Uang masuk untuk masuk ke museum itu luar biasa murah begitu. Ya. Lalu benda-bendanya relatif tidak terurus. Lalu kita belajar pun jadi susah karena informasinya tidak jelas. Banyak yang teronggok begitu rupa. Ya. Apakah kemudian benar-benar ada manfaat pengembalian ini kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemisah inilah editorial Media Institute hari ini Senin 10 Juli 2023. Benda Bersejarah Guru Kehidupan. Benda Bersejarah Guru Kehidupan. Hari ini pemerintah kerajaan Belanda akan mengembalikan 472 objek benda budaya penting peninggalan sejarah kepada Indonesia yang dibawa secara tidak sah dan diperoleh secara paksa atau dengan penjarahan selama masa kolonialisme. Penyerahan benda-benda tersebut akan berlangsung di Museum Nasional Etnologi di Leiden, Belanda. Benda-benda budaya yang dikembalikan antara lain 335 item harta karun lombok, 4 arca singa sari, 9 keris dari Kelungkung, Bali, dan 132 benda seni rupa modern dari Bali yang dikenal sebagai koleksi Pita Maha. Benda-benda tersebut selama ini menjadi koleksi Museum Nasional Kebudayaan Dunia di Leiden dan Rijks Museum di Amsterdam, Belanda. Ini memang bukan pertama kali Belanda mengembalikan harta karun Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Belanda telah mengembalikan 1.500 benda budaya yang disimpan di Museum Prince Sehoff di Delft. Belanda juga mengembalikan keris pangeran di Penogoro saat kunjungan Raja William Alexander dan Ratu Mazima pada 10 sampai 13 Maret lalu. Saat itu diperkirakan masih ada ratusan ribu benda budaya bersejarah yang disimpan di museum-museum. Negeri kincir angin seperti di Tropen Museum Amsterdam, Museum Volken Kunde Leiden, dan Museum Afrika Nitschmehen. Termasuk yang dituntut untuk dikembalikan oleh pemerintah Indonesia ialah tulang yang digali di Jawa pada abad ke-19 oleh ahli paleoantropologi Belanda Eugene Dubois yang dikenal sebagai manusia Jawa. Jumlah tulang belulang yang disimpan di museum naturalis itu diperkirakan mencapai puluhan ribu. Mengapa pengembalian benda-benda bersejarah ini penting? Benda-benda bersejarah ini bukan hanya bagian dari masa lalu. Sejarah adalah guru kehidupan, historia vitae magistra, kata sejarawan dunia Herodotus. Kepulangan kembali benda-benda bersejarah tersebut merupakan bakal kekayaan dan khasanah budaya bangsa. Benda-benda sejarah tersebut juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dan bukti nyata peristiwa sejarah yang terjadi di negeri ini bagi generasi mendatang. Lalu dari sisi ekonomi, kehadiran benda-benda peninggalan masa lampau bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Bagi bangsa sendiri, benda-benda bersejarah bisa menjadi pemersatu bangsa bahwa kita pernah dijajah dan bersatu untuk keluar dan merdeka dari penjajahan tersebut. Banyak benda bersejarah yang dibawa kabur ke Belanda merupakan kebanggaan identitas, pride identity, yakni simbol-simbol perlawanan melawan kolonialisme. Jangan sampai kebanggaan identitas bangsa itu disimpan di negeri orang. Namun yang perlu pula diingat ialah semangat pengembalian benda-benda bersejarah tersebut juga harus diiringi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, merawat, dan menjaganya. Benda-benda yang tak ternilai harganya itu jangan hanya teronggok menjadi benda-benda usang dan akhirnya lapuk dimakan usia. Saat ini, dari 196.000 item koleksi di Museum Nasional, belum sampai separuh yang diidentifikasi asal-usulnya. Perlu diingat, tidak semua benda bersejarah yang dikembalikan memiliki catatan lengkap. Sekembalinya ke tanah air, jangan sampai benda-benda sangat penting tersebut malah diabaikan, bahkan hilang di jarah. Ingat, Museum Nasional pernah dicuri. Sejumlah lukisan dan keramik kuno yang nilainya miliaran rupiah ternyata ada di luar negeri. Begitu juga kepala patung Buddha yang dipotong dari stupa Candi Borobudur ternyata sudah disimpan di museum di luar negeri. Benda bersejarah tak sekadar benda masa lampau, tetapi bisa menjadi pelajaran membangun karakter bangsa, jati diri bangsa. Karena itu, kita jangan lalai menjaga guru kehidupan bangsa tersebut. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan saat ini sebelum kita berbincang, Mas Kor, kita mau bertanya dulu dengan sejarawan dari Universitas Gajah Mada yang sudah tersambung lewat seluruh telepon Sri Margana. Pak Margana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Margana, ini kita lihat ada kembali akan ada hampir 500 benda bersejarah yang akan dikembalikan Belanda ke Indonesia hari ini. Pertanyaan saya, Pak Margana, apakah kemudian benda-benda ini memang benar-benar berdampak signifikan dengan keberadaan fisiknya di Indonesia? Atau memang sebetulnya tidak terlalu banyak berubah dibandingkan ketika masih ada di Belanda? Bagaimana, Pak Margana? Saya kira benda-benda ini benda-benda yang sangat penting ya, terutama bagi bangsa Indonesia. Dan ini benda-benda yang juga mengandung nilai sejarah yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, kalau itu bisa dikembalikan, itu sangat bagus, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan. Oke, jadi mungkin kelebih nilainya adalah kita bisa lihat sendiri, karena katanya seeing is believing begitu ya, Pak Margana ya? Betul, karena selama ini kita dalam membangun penulisan sejarah Indonesia itu ada gap-gap gitu ya. Lubang-lubang yang tidak bisa kita jalin dengan utuh karena apa? Ketiadaan bukti-bukti, artefak dan sebagainya. Jadi dengan adanya artefak-artefak ini mungkin kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komplit lagi tentang Indonesia itu seperti apa di masa lalu. Oke, kalau bicara perawatan, pelestarian dan juga manfaat langsung kepada masyarakat luas, Pak Margana, ini mungkin saya harap saya salah ya. Saya datang ke sebuah museum di Gatot Subroto, Pak, jalan Gatot Subroto, itu museumnya tiket masuknya sangat murah, 2.500 rupiah, Pak. Lalu ketika kita masuk, benda-bendanya relatif tidak terawat, berdebu begitu ya, lalu sangat tidak menarik, tidak ada penjelasan yang lengkap. Kalau secara umum, Pak, benda-benda bersejarah ini bisa kemudian dirawat dengan baik, lalu kita semua masyarakat bisa lihat dan belajar betul atau tidak sekarang kalau Anda lihat? Ya, ini salah satu syarat dari pemulangan benda-benda dari Belanda, kebetulan saya kan tim repatriasi dari benda-benda ini, itu salah satu syaratnya adalah harus melahirkan knowledge production atau melahirkan produksi pengetahuan. Jadi pemulangan ini seharusnya juga disertai dengan produksi pengetahuan dari benda-benda itu. Pertama, kita harus melakukan provenance research atau research mengenai asal-usal benda itu, nilai benda itu, fungsi dari benda itu. Nah, dengan tahu nilainya, maka kita akan memiliki dasar yang kuat untuk merawatnya. Nah, kalau di Indonesia memang kita harus akui bahwa banyak museum di Indonesia ini, terutama museum negara itu yang masih memperhatinkan. Soalannya, dari sisi keamanan, itu kita masih sering kecurian ya benda-benda pusat. Nah, kemudian dari sisi sumber daya, di Indonesia itu sumber daya manusia di permusiman itu masih sangat rendah. Di Indonesia, universitas-universitas yang membuka program-program studi untuk permusiman itu masih levelnya itu masih D3 atau masih S1 yang S2, S3 belum agar. Sehingga kita tidak pernah memiliki tenaga-tenaga alimusium yang profesional seperti itu. Sehingga memang dari sisi itu kita memang perlu memperkuat. Di luar negeri, terutama di Eropa, musim itu jadi sangat vital dalam hal menjadi ujung tombak dari pengetahuan di sana. Nah, di sini ini kurang, karena sumber daya yang sangat buruk. Pak Margana, kalau terkait dengan benda-benda yang dikembalikan hari ini itu dari Belanda, ada yang mengatakan bahwa ini semakin mengkonfirmasi fakta bahwa benar pada masanya Belanda pernah menjajah Indonesia ratusan tahun. Ini saya sebut karena mulai berkembang wacana juga Pak Margana bahwa sebagian orang mengatakan dulu sebenarnya bukan Belanda menjajah Indonesia pada waktu itu atau Nusantara. Tapi itu sesuatu yang direkayasa, katanya begitu. Kalau Anda lihat manfaat dari penulisan sejarah, dari pengembalian benda ini seperti apa Pak Margana? Ini benda-benda Indonesia yang ada di luar negeri itu kan prosesnya sangat panjang melalui banyak proses. Proses pertama itu melalui penagukan bahwa penjajahan itu, kolonialisme yang sebetulnya sudah mulai terjadi pada abad ke-17. Dan nanti masifnya itu di abad ke-19 ketika kolonialisme negara kolonial didirikan. Itu pemerintah kolonial Belanda pernah membuat suatu proyek memang untuk mengumpulkan benda-benda budaya dari Indonesia itu. Ada delapan kapal yang dikirim ke Belanda untuk biang isinya itu muatan dari benda-benda berbagai benda jagad budaya. Dari delapan kapal itu, empat diantaranya tenggelam. Jadi sebetulnya dalam proses penjarahan ini, sebetulnya kita sudah kehilangan banyak artefak yang mungkin tenggelam di laut yang tidak jelas keberadaannya. Dan mungkin itu benda-benda yang sangat penting sekali. Jadi kita tidak tahu yang mana yang hilang itu. Yang sisanya itu yang sekarang tersebar di berbagai museum di Belanda itu. Antara lain Natural Museum, Rek Museum Amsterdam, Vulkan Gundam Museum di Leiden dan sebagainya. Itu semua benda-benda yang bicara mulai abad ke-19. Jadi ini bukan sesuatu yang fiktif ya. Memang penjajahan ini memberi efek buruk bagi kehilangan benda-benda jagad budaya kita. Baik, kita harap kembalinya benda bersejarah ini semakin meningkatkan pengetahuan kita dan juga pemahaman kita akan sejarah bangsa kita ini. Untuk saat ini terima kasih Pak Sri Margana, sejarawan Universitas Gajah Mada, sudah mencerahkan, mencerdaskan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Margana. Selamat pagi Pak Margana. Selamat pagi Pak Margana. Terima kegunaan sejarah itu. Yang satu itu adalah inspiratif. Sejarah itu akan memberikan inspirasi, menguak ilham bagi orang untuk berubah atau tidak berubah atau bertekad melakukan sesuatu yang baru. Oh bahwa nenek moyang kami seperti ini. Tetapi juga dia punya fungsi instruktif, yaitu dia akan memproduksi, memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada orang-orang yang mempelajarinya. Lalu juga ada kegunaan rekreatif. Ya kegunaan rekreatif ini memberikan kesenangan lah ya. Tadi kita bisa lihat, kita bisa rekreasi, kita bisa ke museum dan sebagainya. Tapi juga ada guna edukatif ini yang tadi disebut-sebut oleh Pak Margana. Bahwa benda-benda bersejarah atau hal-hal yang terkait dengan sejarah itu akan memberikan suatu titik penting bagi penelitian. Nah yang terakhir adalah kegunaan untuk reflektif. Nah ini kita bisa memperdalam makna kebangsaan. Makna bagaimana ini bangsa ini bergerak. Jadi lima kegunaan sejarah tadi itu yang akan menentukan seberapa tinggi peradaban sebuah bangsa. Kita saksikan bangsa-bangsa maju itu semua menghargai museum. Dan orang-orang di negara yang maju rata-rata kalau pergi ke museum itu antrinya luar biasa. Coba kita misalnya berangkat ke museum Topkapi di Istanbul. Itu belum buka saja antrian sudah mulai. Nah itu yang diharapkan bisa terjadi dengan kembalinya benda-benda bersejarah di Republik ini. Ini sebetulnya kalau kita pintar, kita mampu, pemerintah kita juga mau menjadikan ini sebagai momentum penting. Ya ini bisa. Kita create ini menjadi sebuah semacam upacara parade yang besar yang bisa mendatangkan, busa mendatangkan turis, lalu kemudian wisata pendidikan dan seterusnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah benar kemudian benda-benda bersejarah atau apapun terkait dengan sejarah ini benar-benar bisa mengajar kita untuk tidak mengulangi kesalahan kalau itu ada di masa lalu untuk menatap masa depan kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kewa dan Melissa tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia kembali selesai headline-nya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar kita akan mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bali. Ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Kohar. Pagi Ibu. Silahkan Ibu Ipung, bagaimana Bu? Sebelumnya kebalisannya benda pusaka atau benda sejarah Indonesia kepada Belanda, kita jangan berhenti sampai di sini Bang. Jika dia mau mengembalikan secara fisik benda sejarah kita, Belanda juga harus mengembalikan semua naskah tentang benda-benda itu Bang. Karena kalau naskahnya tidak dikembalikan, kita tidak akan pernah mengenal sejarah sebenarnya tentang Indonesia. Dan ini pun akan menyebabkan bahwa sekarang semenjak Belanda tidak sengabat menjajah kita, semua benda-benda sejarah tentang sejarah Indonesia kita tidak punya, termasuk di Bali. Nah itu ada dulu kalau kita pakai tulisan dengan lontar Bang. Kalau di Jawa menggunakan bahasa Sansekertan, menggunakan Onoceroko. Kalau di Bali juga menggunakan lontar dengan menggunakan Aksarebali, Aneceroke. Nah kalau ini tidak dikembalikan, percuma benda-benda itu dikembalikan. Dan kita juga tidak sengabat itu kita kehilangan 4 generasi. Dan tidak ada yang jujur menjelahkan kepada anak-anak, anak-anak siwa sekarang. Kita akhirnya kehilangan rasa nasionalisme, kehilangan rasa cinta tanah air. Karena kita tidak tahu sejarah negara ini sebenarnya seperti apa. Jadi dengan dikembalikan, jangan hanya menerima pengembalian-pengembalian, tapi berikan hukuman juga kepada Belanda atas perampokan barang-barang sejarah tentang Indonesia. Itu aja Bang, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Kohar. Selamat pagi. Silahkan Pak Tasrik. Iya, benda bersejarah itu merupakan guru kehidupan bangsa kita ya. Hari ini, Alhamdulillah, pemerintah belakang akan menyerahkan kepada pemerintah kita di Museum Belanda, yaitu mengenai harta karun dan benda-benda bersejarah kita yang pada saat itu dirampas dan mereka mengembalikan ini satu berkah bagi bangsa kita. Dan kita berharap pemerintah setelah itu benda-benda itu datang, itu segera dirampas dan diberitahu untuk anak cucu kita ke depan. Nah, di dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan pemerintah, pemerintah Belanda saja dia sadar ketika merampas benda-benda kita, dia kembalikan itu dalam rangka meluruskan sejarah. Kalau pemerintah kita, masalah PKI, itu malah diberi penghargaan, bahkan minta maaf. Nah, ini kan pemutar balikan sejarah, kan banyak general-general kita, kemudian ustad-ustad dan santri-santri kita yang dibunuh oleh PKI. Jadi kita tetap meluruskan sejarah supaya anak cucu kita tahu sejarah yang sebenarnya bantai ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Sukses selalu, sehat selalu untuk Bung Leo dan Bung Kohar. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, menyambut baik adanya kesadaran dari Kerajaan Belanda yang akan menyerahkan beberapa benda sejarah yang dirampas atau diambil pada saat penjajahan Belanda. Secara khusus, mohon izin, saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, itu ada Kesultanan Bulungan. juga memiliki banyak benda-benda sejarah yang pada saat itu pasti ada yang diambil oleh pemerintah Belanda. Walaupun kita tidak ada catatannya, tetapi orang-orang tua kami sering menceritakan bahwa ada banyak benda sejarah yang diambil oleh pemerintah Belanda. Mudah-mudahan dari 473 benda sejarah yang diberikan, ada termasuk yang Kesultanan Bulungan punya. Karena kita mau mendidik anak cucu kita, memahami sejarah bahwa kita pernah menjadi satu bangsa yang besar dalam kebersamaan, menjadi Indonesia bersatu, menjadikan NKRI, supaya kita ini tidak lagi mudah dipecah-pecahkan oleh Belanda atau oleh siapapun. Dan kami berharap supaya benda sejarah itu segera diserahkan. Dan sukses selalu untuk pemerintah Indonesia yang sudah berupaya. Ada juga dana yang ada di Swiss, supaya bisa dikembalikan kepada Republik Indonesia. Dan bukan hanya 473 benda sejarah, tapi ada ribuan yang diambil oleh Belanda, supaya kita upayakan dikembalikan. Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Ini menarik nih, Mas Kolar, karena tadi yang dikatakan Bu Ipung ya, bahwa bukan hanya benda-benda, tapi keterangan mungkin ya, dimaksud naskah, ataupun tulisan-tulisan sejarah. Tadi sempat disebut oleh Bu Ipung, di Bali pun ada tulisan-tulisan itu mungkin di atas daun lontar, supaya sejarah ini benar-benar dituliskan apa adanya. Bagaimana? Iya, jadi saya menjadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh sejarawan Inggris, Arnold Toynbee, yang mengatakan bahwa dengan sejarah, kita akan melihat perkembangan kebudayaan, tetapi sekaligus juga kita akan tahu keruntuhan kebudayaan. Nah, yang paling penting di situ, catatan Toynbee adalah ketika keruntuhan kebudayaan itu terjadi, ketika tunas-tunas itu mati. Tunas-tunas di sini yang dimaksud adalah ketika orang-orang sudah abai terhadap sejarah. Orang-orang sudah tidak mengenal lagi sejarah kebudayaan mereka. Mereka bisa, kebudayanya bisa hancur, bisa hilang, bisa menjadi batu, fosil, mati. Nah, ini yang tentu saja tidak diinginkan oleh Indonesia, yang memiliki sejarah panjang. Nusantara ini kan kita mulai disebut-sebut memiliki jejak luar biasa, kan sejak lama, bahkan sejak abad ke-6, abad ke-7, kita sudah memiliki sejarah itu, sejauh memiliki kebudayaan itu. Yang tinggi ya. Kapur Barus, itu kan sudah sangat dikenal di dataran Timur Tengah, sejak abad ke-5, nah di situ sejak abad ke-5-6. Nah, Kapur Barus dari mana? Dari Sumatera. Nah, itu menunjukkan bahwa sejarah panjang kita, itu bisa dilacak, termasuk diteranya dari peninggalan-peninggalan itu. Nah, dari benda-benda itu penting. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan, pemerintah harus menjadikan ini sebagai momentum. Momentum untuk menggerakkan kesadaran, literasi masyarakat kita, bahwa kita memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang besar. Karena itu, jangan menjadi bangsa yang kerdil. Karena kita sejarahnya adalah bangsa yang besar, maka kalau kemudian kita hanya onggokkan jumlah orang yang besar, tetapi tidak memiliki peradaban yang besar, tidak menjadi penentu bagi peradaban yang besar, ya akhirnya kita menjadi bangsa yang kerdil. Kalau tadi dikatakan, Bu Ipung, Mas Kaur, bahwa ini artinya juga Belanda harus membayar lah, atau dihukum gitu istilahnya, itu bagaimana? Ya, kalau di dalam aturan internasional, kan persoalan Belanda adalah yang sekarang dilacak, itu adalah ketika setelah mengakui kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, sebagai hari kemerdekaan, artinya setelah tanggal itu, Belanda menjajah Indonesia. Maka yang mestinya dikompensasi adalah tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada saat Belanda masih ada di Indonesia. Karena selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia bukan di tahun 1945, tapi di tahun 1949, tahun ketika Belanda sudah tidak ada di Indonesia lagi. Perjanjian itu ya. Nah, dari seperti itu, kalau kemudian dikatakan bahwa ini adalah kompensasi materi, ya permintaan maaf sudah, ya tinggal kompensasi materi, itulah yang mungkin tadi dikatakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai konsekuensi-konsekuensi yang sedang dipikirkan dampaknya ke depan oleh pemerintah Indonesia. Pak Tasrik tadi, Mas Kohar juga menyatakan sejarah yang lain ya, terkait dengan PKI, kalau tadi yang dikatakan Pak Tasrik, bahwa itu juga harus diluruskan. Pertanyaannya, saya bingung begini, Mas Kohar, kan katanya ada yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis atau ditentukan oleh pemenang. Nah, ini kalau bicara soal PKI, karena tadi Pak Tasrik bertanya, ini yang menang nih siapa? Lalu versi mana yang benar nih? Karena sekarang banyak beredar itu, Mas Kohar, bahwa sebetulnya waktu itu peristiwanya bukan seperti yang selama Orde Baru itu diceritakan, bahwa bukan PKI yang mengkudeta. Bagaimana, Mas? Kalau sejarah di dalam terminologi politik, ya seperti itu. Apalagi sejarah yang dipolitisasi. Nah, itu yang paling repot. Karena itu, kalau kita bicara sejarah, maka kita harus jernih dulu. Kita harus clear dulu, pikiran kita harus bersih dulu. Apakah betul bahwa seperti yang diceritakan, atau dikisahkan, atau jangan-jangan ada maksud-maksud tertentu di balik itu. Ada motif ya? Ada motif tertentu ya. Seperti dulu, sempat ada yang namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Mata pendidikan. Iya, saya masih belajar itu. Masuk di gulung, PSPB. Yang isinya berbagai sejarawan mengkritik itu sebagai bentuk indoktrinasi. Karena disaring ya? Materinya disaring menuju arah tertentu? Betul. Menuju negara Orde Baru yang pro kekuasaan waktu itu. Nah, hal-hal semacam ini kan jamangan sampai terjadi lagi. Karena itu ya harus jernih dulu. Pikiran kita harus kita buang dari yang kotor dulu. Dari prasangka-prasangka dulu. Baru ketika itu kita akan tahu kebenaran sejarah. Bahwa fakta, kalau konteksnya katakanlah misalnya PKI, bahwa PKI pernah memberontak, iya, jelas. Itu harus diakui seperti itu. Bahwa PKI pernah melakukan teror terhadap para ustadz, para ulama. Pembunuhan ya? Sebagian ada yang dibunuh. Sebagian yang para saksi mata yang masih hidup mengatakan ada. Terjadi itu. Tetapi kan kemudian, apakah itu kemudian harus dibalas dengan pembunuhan yang jauh lebih masif terhadap mereka yang notabene dicam sebagai PKI? Nah, itu juga masih persoalan, perdebatan. Karena itu yang paling penting dalam konteks ini, kita harus jujur dulu. Jujur, pikiran kita harus jernih. Kita buang dulu segala prasangka-prasangka buruk. Sehingga, nah dari dikembalikannya benda ini, kita bisa mempelajari itu. Bagaimana negara-negara lain belajar tentang sejarah. Belanda memang butuh waktu. Kita, apalagi kita gitu loh. Belanda saja butuh waktu puluhan tahun untuk mengakui Indonesia merdeka 1745. 17 Agustus 1945. Apalagi dikembalikannya gitu. Belanda saja kok baru-baru ini saja, meminta maaf kan. Betul. Mas Kowar, saya tertarik dengan yang Mas Kowar tadi katakan. Bahwa bangsa yang besar, bangsa yang maju, itu benar-benar mengetahui, menghargai budayanya. Saya berkesempatan pernah meliput ke Amerika Serikat di Museum Smithsonian itu. Itu luar biasa ya. Saya masuk ke dalam saja, uh luar biasa besar. Dan informasinya sangat jelas. Kita satu hari itu tidak akan cukup untuk mempelajari itu. Tapi kalau saya mengacu lagi ke Indonesia Mas. Saat ini, ketika Coldplay akan konser, itu begitu rupa gegap gempita. Ada yang dibilang tiket war. Lalu ketika Blackpink dari Korea, itu penuh, habis-habisan. Dan mereka-mereka yang menonton itu adalah orang-orang yang kalau saya lihat berpendidikan menengah atas. Kalau ditanya tentang sejarah, pengetahuan sejarah Indonesia, saya sangat ragu mereka tahu. Nah pertanyaannya Mas Kowar, di tengah kondisi seperti itu, bagaimana kemudian membuat benda-benda sejarah yang kembali dari Belanda ini, menarik perhatian orang Indonesia, daripada kemudian budaya-budaya dari luar Indonesia lebih menarik perhatian kita. Jadi paling tidak yang namanya penetrasi budaya, itu sudah terjadi dari sejak lama. Lama sekali. Tahun 70-an kita mengenal flower generation. Nah ketika itu, orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia juga, bagaimana mengikuti pola-pola gaya-gaya hipis. Woodstock ya? Iya, Woodstock pada tahun 70-an. Lalu 80-an kita mengenal ada breakdance. Iya, tari patah-patah. Bagaimana demam breakdance, tari patah-patah itu sampai ke kampung-kampung. Nah, itu sesuatu yang biasa. Tetapi paling tidak harus ada kontra narasi lah. Narasi yang ada di dalam republik kita sendiri, bahwa kita juga memiliki sebuah kebudayaan yang bisa kita create, menjadi populer begitu, menarik begitu, itu juga harus dipikirkan. Kenapa Korean Pop, K-pop itu bisa luar biasa? Karena ada kreasi di situ. Ada proses kreatif yang membuat Korean Pop, K-pop itu menjadi luar biasa. Kita punya talenta-talenta yang seperti itu punya. Terakhir kan Putri Aryani kita saksikan, mengguncang panggung. Amerika's Got Talent ya? Amerika's Got Talent. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, yang bisa di create, bisa di kreasi dari individu-individu itu menjadi sebuah kesepakatan bersama, konsensus bersama, menjadi gerakan bersama, sehingga ini menjadi milik bangsa. Dangdut misalnya, itu punya potensi untuk seperti itu. Kenapa tidak? Itu kan K-pop bisa seperti itu, kemudian Hollywood bisa mengekspor seperti itu, Bollywood juga bisa melakukan itu, Jepang dengan berbagai macam animenya bisa melakukan itu. Kenapa kita tidak? Wah kita punya banyak. Yang penting adalah bagaimana mengkreasikannya, proses kreatif, nah itulah keunggulan kebudayaan. Oke. Nah pentingnya sejarah, lagi-lagi kembali ke soal sejarah dan benda-benda sejarah, itu akan mengilhami tadi itu yang saya gunakan, lima kegunaan tadi itu, salah satunya kan akan membuat inspirasi, mengilhami orang untuk menjadi kreatif. Pertanyaan besarnya Mas Kohar, apakah benar bangsa Indonesia, kita ini benar-benar sungguh-sungguh menghargai budaya dan sejarah? Karena kalau tadi kita dengar penjelasan dari Pak Margana, sejarawan UGM, bahkan untuk program studi Sarjana, yang satu, untuk museum ataupun budaya yang lain, itu malah tidak ada. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya sekedar jargon, lip service, bahwa kita tidak pernah melupakan sejarah, atau kita mau sungguh-sungguh tidak melupakan sejarah? Kita bahas di bagian berikut, pemisah datang bersama kami, editorial media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau kembali lagi ingat Washington DC ya, waktu saya ke sana, itu perpustakaan dan museum, itu luar biasa besar, dan tidak kosong, Mas. Di dalamnya itu sangat bagus, dan banyak orang yang benar-benar membaca di perpustakaannya, dan benar-benar belajar di museumnya. Bisa tidak sih sebenarnya Indonesia begitu, pada saat tadi Pak Margana, sejarawan UGM, mengatakan, untuk jurusan museum saja, tidak ada program S1-nya di Indonesia, Mas Kohar. Nah, paling tidak harus ada strategi penting, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membuat, sehingga 5 tahun ke depan, paling tidak, itu kita sudah punya literasi yang cukup mumpuni, untuk, satu, mengelola museum, dua, proses kreatif menghadirkan orang-orang ke museum, tidak hanya dengan cara paksaan, tetapi dengan suka rela, dan mampu menjadikan museum itu, sebagai tempat yang menyenangkan. Betul. Nah, itu ciri ya, ciri sebuah kebudayaan, yang beradab begitu. Nah, untuk melakukan itu bagaimana? Ya, harus ada strategi kolaboratif, tidak bisa sendiri-sendiri, dia harus kolaboratif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, harus berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, misalnya, untuk bagaimana ini, menumbuhkan museum-museum ini, dengan strategi anggaran, katakanlah, memancing anggaran dulu, belanja dari pemerintah. Lalu, bahkan mungkin juga ada, Kementerian UKM, misalnya, dilibatkan di dalam di situ, bagaimana UKM-UKM kita, itu bisa membuat, apa namanya, mungkin narasi-narasi, yang barangkali bisa dibutuhkan, untuk wilayah-wilayah tertentu, sejarah-sejarah tertentu, yang narasinya itu dibuat, kreasinya, kreasinya, itu dibuat oleh para, ahli lokal di situ, misalnya, itu, itu bisa dilakukan seperti itu. Mengajak bersama, konten kreator, misalnya, jangan hanya, apa, mengeluarkan biaya untuk buzzer saja, tetapi, konten kreator itu, kita tarik, untuk bagaimana, strategi kebudayaan dibuat, bagaimana sebuah, pola-pola kebudayaan, yang dimulai dari sejarah, momentum dikembalikannya, benda-benda bersejarah, oleh Belanda ini, untuk menjadikan Indonesia culture, Indonesia culture, jadi, ada K-pop, ada I-pop, ada Indonesian pop, misalnya, bagaimana, dia merambah seluruh dunia, apakah melalui musik, atau melalui drama, melalui opera, melalui puisi, apa saja, banyak sekali, jalur di situ, yang menandai, bahwa itu adalah Indonesia, misalnya, jangan selama ini, misalnya orang, jangan nonton drakor, nontonlah sinetron Indonesia, begitu mereka menengok, sinetron Indonesia, isinya, levelnya masih seperti itu, supply dari Indonesia, juga tidak bagus juga sih, katakanlah, misalnya, ratingnya di Indonesia tinggi, tapi apakah ketika dia, dibawa keluar, laku, nah ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana tinggi di dalam, tetapi ternyata di luar, tidak laku, harus ada level-level tertentu, yang mengurusi ini, pop culture ini, tapi juga harus ada yang bersetia, terhadap wilayah-wilayah, yang memang, mungkin sedikit, tetapi dia sangat-sangat penting, alternatif misalnya. kita hanya bisa berharap kepada pemerintah, untuk menjadi motor penggerak, supaya masyarakat Indonesia, mencintai budayanya sendiri, atau memang, kita pun masyarakat, masyarakat Madani swasta, sudah bisa bergerak juga, karena beberapa perusahaan, saya tahu, itu sudah bergerak. strategi kolaboratif itu, memang tidak hanya boleh mengandalkan, di satu sisi, tetapi, momentum, seperti ini, itu harus ada yang memantiknya, siapa yang memantiknya itu, ya langkah baiknya adalah pemerintah, karena dia sebagai fasilitator, dia yang memiliki, memiliki museum, sumber daya, memiliki sumber daya, memiliki sumber dana, melalui APBN, kan bagaimana APBN yang 20% untuk pendidikan, ini kan juga bagian dari pendidikan, bisa masuk di dalamnya, bagaimana menciptakan lulusan-lulusan, sarjana museum, yang kemudian, dia paham terhadap pengelolaan museum, bagaimana tentang keamanan museum, dan seterusnya, sehingga pengembalian benda, dari Belanda tadi itu, menjadi tidak mubazir, atau menjadi, bahkan nanti malah rusak bendanya itu, itu yang tentu kita tidak harapkan. Kita harapkan, pengembalian benda bersejarah ini, benar-benar bisa membuat, kita belajar dari guru kehidupan ini. Mas Abdelko, terima kasih sudah di tempat ini, selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo, makasih. Bagi bangsa Indonesia, bagi kita, benda-benda bersejarah bisa menjadi pengingat, bahwa kita pernah bersatu, untuk berusaha merdeka, dari penjajahan Belanda. Benda-benda bersejarah yang dibawa ke Belanda, adalah kebanggaan identitas, sebagai simbol-simbol perlawanan, melawan kolonialisme Belanda. Mari, kita jadikan benda-benda bersejarah, dan budaya Indonesia, sebagai guru kehidupan kita. Saya Leonor Samosi, berterima kasih, Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini, terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.